Acara ini merupakan acara amanat dari ADART kami untuk mengelaksanakan Kongres Daerah dan kami juga disini mengadakan acara sekaligus untuk memberikan insight bagi kami semua terkait dengan diskusi kebangsaan yang menjadi tema kali ini yang sangat krusial bagi negara ini. Tema energi terutama terkait dengan energi migas yang menjadi PR bangsa ini kami dilaksanakan di saat Kongres Daerah saat ini. Saya rasa ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kami sebagai seorang ilmuwan, tekroknat yang berkumpul disini tidak hanya untuk menetapkan ketua IITB berikutnya tapi ini merupakan satu PR yang akan kita jawab di masa mendatang dengan kepengurusan yang baru. Ada Ca Bisma yang kepengurus IITB terpilih sebagai ketua dan juga nanti bersama kepengurusan baru tentu saja kami tidak hanya akan bergerak di dalam internal tapi juga mencoba untuk membangun negeri ini dan juga berkontribusi terhadap Jawa Timur khususnya karena ini adalah IA Jawa Timur, kemudian untuk Indonesia dan juga kita akan berkontribusi lebih luas untuk masyarakat Indonesia. Alhamdulillah bersyukur sekali hari ini kita bisa melakukan tongkat estafet dengan baik, dengan mulus dan kita sangat punya pengharapan yang besar kepada teman-teman yang muda yang dibagi oleh Ca Bisma ini untuk membawa IITB Jatim lebih besar lagi, lebih bermanfaat lagi bagi anggota masyarakat dan Nusa dan Maksa. Selamat ke Ca Bisma atas pelantikannya sebagai ketua IITB Jawa Timur. Setelah terpilih dengan musyawarah mufakat untuk menjadi ketua IITB Jatim 2024 sampai 2028. Dan Alhamdulillah inilah sebenarnya cara pemilihan yang paling demokratis ya yaitu dengan musyawarah mufakat sehingga kita benar-benar bersatu gitu pada saat memilih Ca Bisma ini dan kita harapkan semakin banyak yang berkontribusi aktif di IITB Jatim. Semoga segala mimpi dan visi misi kita secara baik secara internal maupun eksternal dapat terwujud terutama untuk membuat IITB kembali rukun, kemudian juga untuk memperjuangkan semua impian-impian untuk rakyat Indonesia ini dan berkontribusi tidak hanya untuk Jawa Timur dan juga untuk masyarakat Indonesia pada umum. Dan saya ingat omong atas kontribusi selama ini, kembali rukun selama ini dan juga selamat untuk IITB Jatim yang telah berhasil menyelamatkan kongres daerah yang ke-6 hari ini dan semoga hari ini menjadi pijakan yang baru dengan banyak langkah-langkah konkret yang tinggal melaksanakan ini. Tanah sudah banyak tinggal melaksanakan. Salam sejahtera kepada kalian semua, yang terhormat Bapak Ahmad Bismillahirahman Syah, selaku Ketua Ingkatan Aluminium DB 2021, yang terhormat Bapak-Bapak Pembicaraan, yaitu Bapak Haji Ismoyo, Bapak Andang Makhdiat, Bapak Kusma Haji, dan Bapak Ibu Tim Sukses dari ketiga jalan presiden ketawang presiden tahun 2024. Yang berbahagia rekan-rekan Aluminium DB, serta para peserta diskusi kebangsaan, baik yang hadir offline maupun online. Pertama-tama, menilai kita panjakan syurga kajaraturannya Mahathesa, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam acara kongres daerah dan diskusi kebangsaan ini. Yang kedua, salawat serta salam, semoga beritakan kepada perindahan diusaha utama, salallahu alaihi wa sallam. Terima kasih telah menonton!